Hai Assalamualaikum sahabat Rivera Semoga kalian sehat selalu ya Balik lagi bersama aku Di Rivera Channel Aku dan anakku lagi di acara Tablik Akbar ya Dengan Ustazah Halimah Alaidrus Kesukaan banget nih Yuk isi mak ya guys Untuk isi ceramahnya Harus ikutin sampe akhir Rosah ya Allah Begitu banyak air Dan moda Bernumuran Dalam diri ini ya Allah Manta saya penuh dosa Telinga saya penuh dosa Lisan saya apalagi Tangan kaki Belepotan dosa Perut karji Punya dosa Hati apalagi ya Allah Sungguh tak layak Diri ini untuk surga Akan tetapi Tak tahan diri ini Untuk nerakamu Kerenanya kami Mohon padamu ya Allah Tanpa Peduli Kepada bagaimana Sujuknya hatimu Ia sangat kecil Nilainya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Iblis Sujuk Lebih lama Daripada kamu Jangan lupa Iblis sujuk Lebih panjang Daripada kamu Tapi dimana Tempatnya Iblis Neraka 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 Karena yang kabarnya Teman-teman Orang Kalau lagi Baca ayat Sejidah Ayat Sejidah Itu Karena Dalam Al-Quran Itu 14 ayat Itu ada Tandanya Sejidah Di ujung Quran Di Di sisi Quran Itu Salah satunya Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wasjud Waqtari Itu ya Ada ayat Wasjud Waqtari Di surat Inka Surat Al-Quran Puasa Sehat Sakitmu Hidup Matimu Bahagia Sengsaramu Hanya Satu Namanya Allah Orang Kalau Dekat Pelain Orang Kalau Dekat Pelain Ibu Saya ceritain Ada Namanya Syekh Borir Borir Itu artinya Buta Orang Panggil dia Syekh Borir Kenapa Gitu Karena Buta Tapi Dia itu Bukan Buta Dari Kecil Enggak Dia Buta Karena Dia Mau Buta Dia Pengen Buta Gara Garanya Dia itu Adalah Seorang Laki-laki Yang Sangat Ahli Ibadah Sangat Begat Sama Allah Sangat Terjaga Hidupnya Hari-hari Ngafalin Quran Baca Kitab Yang ditanya Sudut apa Kamu Saya Sudut syukur Mensyukuri Nikmatnya Saya Bernafas Emang Hari-hari Dua Kamu Bernafas Gak Bisa Begitu Saya Mensyukuri Nikmatnya Punya Suami Emang Kamu Udah Kawin Berapa 20 tahun Nah Itu Gak Bisa Lain Dengan Pengantin Baru Misalnya Ada Pengantin Baru Malam Pertama Sebelum Berduaan Sama Suaminya Dia Dia Terlebih Dahulu Solat Sunnah Dua Kemudian Sudahnya Dia Sujud Syukur Alhamdulillah Penantian Panjangku Akhirnya Usai Disujud Menyukuri Nikmatnya Dapat Jodoh Itu Boleh Karena Nikmat Baru Yang Datang Padanya Kalau Bukan Karena Kenikmatan Baru Yang Datang Padamu